Biasanya kalau pertama kalimat sitis itu adalah demam, biasanya badan demam, menggigil, terus juga payudara itu bengkak, payudara bengkak, teraba hangat, warna kulitnya bahkan cenderung kemerahan. Jadi kita bisa lihat langsung sebenarnya ya dari penampakannya, kalau sekedar pembengkakan payudara aja itu enggak disertai demam dan enggak disertai dengan warna kulit yang kemerahan tadi, kemudian payudara juga teraba sakit, dan kadang sampai asinya ikutan drop dog, jadi enggak keluar asinya. Karena kan memang lagi ada infeksi di situ. Hai love you people, balik lagi di episode selanjutnya di channel Raisa Broto Asmoro. Kali ini kita masih bersama Dr. Dea di sini, hai semuanya. Dan bakalan main mitos atau fakta seputar MPAC. Nah buat yang belum nonton episode sebelumnya, bisa langsung dicek aja, karena disitu informasi seputar menyusui, menyapi, MPAC juga lengkap di sana. Oke, kita langsung aja ya. Nah Dr. Dea siap nih main mitos fakta? Siap. Oke, yang pertama adalah memberikan MPAC hati, ini maksudnya hati ayam, hati sapi gitu ya, itu dapat meracuni tubuh bayi. Mitos atau fakta? Ini mitos ya dong. Mitos guys. Oke. Kenapa mitos? Jadi kenapa mitos? Karena justru hati ayam itu bagus banget loh untuk MPAC anak. Dia itu memenuhi kebutuhan zat besi pada anak. Jadi sebaiknya sih harus tetap diberikan. Bahkan pemberian dalam satu kali makan itu, satu hari makan maksudnya itu adalah satu buah hati ayam yang cukup besar itu. Wow, jadi cukup banyak ya. Monsi yang harus diberikan ya. Tapi mungkin pengolahannya harus tepat ya. Betul sekali. Higienis, matang gitu kan. Dan mungkin bisa pakai resep-resep yang bikin dia rasanya nggak pahit gitu ya. Betul. Yang bikin rasanya enak. Oke. Next, selanjutnya. Mitos atau fakta? MPAC pertama kali adalah sayuran. Nah, ini juga mitos ya dong. Mitos. Mitos, iya. Jadi memang seperti yang sebelumnya kita udah bahas, MPAC itu dari awal udah boleh menu lengkap. Jadi kalau hanya satu jenis aja, khawatir nanti anak kekurangan nutrisi ya. Oke. Oh, dulu kan kayaknya kasih buah dulu. Kasih sayur. Nanti tuh kalau udah tujuh bulan baru nanti. Ternyata anaknya sudah kelaparan ya. Iya. Kasih ya. Bukan cuma ibunya aja. Nyusri lapar ya. Oke, next. Bayi wajib harus menghabiskan setiap sajian MPAC. Ini juga mitos ya dong. Wah, gak harus habis kan sayang dibuang dong. Ya, jadi kan memang untuk memberikan makanan kepada bayi ini, kita memang sebaiknya menerapkan yang namanya 30 menit selesai tidak selesai kita hentikan aja nih dong. Ada 30 menitnya gitu? Iya, karena kenapa? Kalau misalkan terlalu lama, biasanya anak bosan. Anak bosan atau misalkan makanannya juga jadi berubah rasa gitu. Jadi kayak lebih keluar airnya. Jadi gak seenak awalnya gitu. Dan juga biasanya menjaga kewarasan orang tuanya. Memberikan makan. Kan, saya masih ingin sih mama saya ngomong dong. Waktu kecil ya baru makan pagi. Makan 2 jam. Begitu selesai, udah harus makan siang. Begitu selesai, udah harus makan sore. Kapan berhentinya makannya? Ya kan makan terus. Oke, jadi 30 menit ya. Pokoknya per kali makan itu habis-habis segitu. Mungkin memang anaknya tahapan makannya begitu ya. Iya, awal-awal. Yang bisa dilansung banyak. Oke, mitos atau fakta? Ketika anak tidak mau makan, kasih aja jus buah sebanyak-banyaknya. Ini juga mitos ya dong. Itu. Ini kenapa sih? Anaknya kan lapar ya. Masih ngerti jus? Iya, karena itu tadi. Labung bayi itu masih kecil banget. Kecil banget. Jadi kalau kita penuhin sama jus yang mana kalorinya itu rendah. Jadi dia akan kenaikan berat badannya kurang. Sedangkan anak itu kan ada target ya. Kenaikan berat badannya itu berapa setiap bulannya. Kalau dia keburuk kenyang sama jus. Khawatirnya nanti enggak masuk tuh. Makan siangnya, snacknya gitu. Lah jadinya kurang gizi. Jadinya ya. Tunggu kembangnya enggak tercapai. Betul. Itu kata minum jusnya sebagai selingan aja ya? Iya. Tapi sebenarnya disarankan buah potong dong dibandingkan jus. Jadi anaknya gimana nanti jadi? Kalau biasanya kan terlalu pure gitu ya. Pure yang bentuknya burun. Atau enggak ya buah potong kalau udah bisa makan finger food gitu. Itu juga bisa lengkap. Next, mitos atau fakta? Madu adalah bahan makanan yang baik dan sehat untuk diberikan pada bayi. Nah ini bisa dibilang mitos juga. Karena ada data sama istri ya. Jadi kalau memang madu tuh bagus. Apalagi kita orang dewasa ya. Apalagi kan di kitab suci agama Islam juga itu menjelaskan bahwa itu obat gitu ya. Nah tapi madu pada anak di bawah satu tahun itu tidak boleh diberikan dong. Tidak boleh madu di bawah setahun. Karena khawatir bisa justru meracuni gitu ya. Karena dia kan masih ada istilahnya racunnya gitu loh. Takutnya nanti bikin kejang dan semacamnya pada anak. Oke jadi hati-hati ya. Madu boleh diberikan untuk anak satu tahun ke atas. Oke next, mitos atau fakta? Pemberian kopi akan mencegah anak untuk tidak kejang atau step? Nah ini juga sama. Mitos juga ini. Jadi kesimpulannya sekuat ini mitos ya. Justru enggak boleh ya. Iya, jadi kalau lagi mengalami serangan kejang, itu kita sebaiknya sih memberikan obat anti kejang pastinya. Jadi harus dibawa ke rumah sakit terbakat, penanganan yang tepat dan cepat. Jangan masukin sendok ke mulut. Jangan jari ibunya. Iya, nanti kegigit ya dok. Bahaya juga ya, nanti nggak bisa nafas anaknya. Kalau tadi sampai dikasih kopi ya. Kopinya buat ibunya aja yang bergandang kali ya. Oke semuanya terima kasih banyak dokter Dea. Tama-tama dok. Dan informasinya. Semoga tadi mencerahkan kita semua ya. Terkait mitos-mitos yang berada di sekitar kita. Sampai jumpa. Lati Biba.